Terima kasih telah menonton! Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah yang memadamkan api melalui jalur darat, terkendala luasnya lahan yang terbakar. Serta sulitnya akses menuju lokasi kebakaran yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Minimnya sumber air membuat upaya pemadaman tidak maksimal, hingga malam hari api belum bisa dipadamkan. Kita mengetahui dari aplikasi Sipongi atau aplikasi untuk Karhutla yang ada di Indonesia atau Kalimantan Tengah ini. Dan juga untuk pemilikan lahan kita masih belum tahu, ini milik siapa, atau milik warga, atau milik perusahaan kita masih belum tahu. Dan untuk luasan yang terbakar bisa mencapai puluhan hektar, kendala kita dilapan adalah akses menuju ke lokasi dan juga cuaca hari ini. Ini cukup panas dan berangin, jadi sebelah kita padamkan, sebelah nyala lagi. Banyaknya titik api menyulitkan petugas untuk memadamkan api secara keseluruhan. Saat satu titik berhasil dipadamkan, api kembali muncul di titik berikutnya. Dari Kabupaten Katingan, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.